Intro Kita melihat di desa Pabuaran ini desa yang memang sangat heterogen kegiatannya Intro Desa Pabuaran bedanya khususnya di kecamatan Gunung Sindur ini Dari yang 10 desa hanya Pabuaran yang mempunyai jiri khas yaitu keunikannya Adanya kerugunan umat beragama Intro Nama saya Ahmad Kusin tinggal di Pabuaran di RT 101 Sekarang jawatan saya itu Kades Pabuaran Intro Nama saya Ahmad Aydin Pekerjaan sehari-hari kegiatan di Wira Usaha Yang saya sekarang ini kegiatan adalah pengelolaan di Wira Usaha Penduduk di Sapa Pabuaran RT 04 W05 Alhamdulillah di desa Pabuaran ini ada agama Islam, Kristen, Ujuh, Buddha, bahkan ada Hindu Nah kami hidup di sini nyaman-nyaman tidak ada Kesekan-kesekan salah atau keagamaan Intro Semang benar desa Pabuaran adalah desa yang dudun Meskipun penduduknya mencampur kerugunan itu artinya terwujud saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari Yang utamanya adalah dalam sepi agama Di sini penduduk di Sapa Pabuaran Mengapa di sebetul pun Karena tidak ada gesekan yang membuat pemeluk agama tertentu itu tergantung Semuanya saling menghormati dan saling membantu Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum dikerjakan bersama-sama Sampai dengan saat sekarang ini mereka tetap bersilaturahmi Berkomunikasi tanpa menimbulkan ekses-ekses yang lainnya Yang sehingga ini yang bisa kita lihat di Pabuaran Walaupun berdekatan antara tempat ibadah Umat Islam maupun umat yang lainnya mereka ya namai Desa Pabuaran ini luasnya 550 hektare Dan terdiri dari 28 RT 7 ROE Dan dipimpin oleh 5 kepala dusun Dan seorang kepala desa Batasannya Sebelah utara Dengan Tangerang Selatan Sebelah barat Dengan desa Rumpin Yaitu Cisadane Dan sebelah timur Yaitu dengan Penghasinan Dan sebelah selatan itu berbatasan dengan desa Gurung Sidur Menurut saya di Pabuaran dijadikan Menurut desa Rukun atau perhukunan Dengan desa yang lainnya Menurut saya Sangat bagus dan sangat baik Karena ini bisa memberikan Apa manfaat Atau bisa memberikan pelajaran Buat baik di internal masyarakat itu sendiri Maupun desa-desa yang lainnya yang ada di Negara Kesatuan Rukun ini Karena dengan adanya kerukunan Dengan adanya kedamaian kenyamanan ini Sehingga bisa memudahkan modal dasar kita Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Baik dalam bidang ekonomi Dalam bidang kesehatan Dalam bidang pendidikan Dan dalam bidang-bidang yang lainnya Kalau sudah ini pun Insya Allah Saya akan memberikan Kemudahan berhadap Kegiatan-kegiatan pembangunan Yang saya ingin memberikan Kesehatan kepada masyarakat Ada di Desa Pabuaran Maupun umumnya Di negara-negara Terima kasih telah menonton! Harapan saya untuk Selama saya menjadi Kepala Desa Pabuaran Mudah-mudahan ke depan ini Saya ingin dengan masyarakat Kerjasama Untuk membangun Desa Pabuaran yang lebih Maju Itu harapan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!